Intro Adik-adik, pertama kali akta kelahiran yang harus kalian siapkan untuk menuju ke pernikahan penting sekali akta kelahiran ini yang juga KTP KTP, kartu tanda penduduk yang kalian miliki untuk persyaratannya KK artinya kartu keluarga dari seluruh keluarga kita bapak, ibu, kita, adik kita, kakak kita atau siapalah yang ada di kartu keluarga itu nah yang terakhir ini ijazah ijazah kita, boleh ijazah yang terakhir kalau memang kita punya ijazah yang terakhir dari sarjana mengapa tidak? boleh SD, boleh SMP nah ini nanti akan diarahkan kita untuk mencari surat sehat di puskesmas di mana kita tinggal untuk apa? untuk nikah maka surat sehat ini akan khusus teruntuk kalian calon-calon pengantin nah beberapa persyaratan yang telah kalian cukupi yakni akta kelahiran yang pastinya punya dong KTP, kartu tanda penduduk kemudian KK jasa terakhir dan surat sehat dari puskesmas dari rumah sakit atau dari dokter yang mana menyatakan kalian sehat dan tentunya sudah mendapatkan penyuluan yang terkait dengan kesehatan reproduksi setelah semuanya sudah kalian siapkan maka kalian langsung aja ke Bapak Muddin di desa kalian ya ke Bapak Muddin di desa kalian maka oleh Pak Muddin oleh pencatat nikah di desa kalian di mana kalian berada akan diarahkan untuk meminta surat-surat pendukung yang lainnya yang telah disiapkan oleh desa seperti keterangan benar-benar masih berjaga benar-benar masih berawan dan seterusnya nah itu kita serahkan aja pada Pak Muddin kepada Pak NK pencatat nikah di desa kita masing-masing nah yang tidak kalah pentingnya tentunya setelah semuanya siap ini pendukung yang lain yang nanti akan kita ikrorkan pada saat ijab kobul seberapa nilai mas kawin yang akan kita berikan kepada calon istri kita yang siap menerima apapun wujudnya, apapun bentuknya nah tidak usah khawatir kesemuanya akan dicek ke berkas-berkas untuk memenuhi persyaratan ini ya oleh petugas yang ada di kantor urusan agama di mana adik-adik semuanya tinggal jadi yang namanya cek berkas ini rapak ya, rapak orang-orang menamakan rapak rapak dulu penting sekali jangan sampai eh, istilah yang wujud kak sarapak-rapakan ini rugi yang rugi kalian sendiri nanti ketika sudah bener-bener ijab kobul ternyata masih ada beberapa berkas yang harus dibenahi kasihan dan juga disana semuanya persyaratan berkas-berkasnya akan dicek satu persatu lembar per lembar dan petugasnya ini santun ya sabar sekali jika masih ada kekurangan jika masih ada kekeliruan ada kesempatan untuk membenahi nah idealnya ini hamin tiga bulannya untuk beberapa persyaratan beberapa berkas ini kalian penuhi sehingga pada hari hanya nanti bener-bener fik kita untuk jab kobul yang disaksikan oleh seluruh keluarga kita baik dari pihak mertua dari keluarga membelahi perempuan maupun laki-laki semua menyaksikan kita sudah siap untuk ijab kobulnya nah setelah itu pemeriksaan dari berkas calon membelahi laki-laki sudah beres semuanya kalau belum sih itu masih ada kesempatan untuk membenahi kemudian untuk membelahi perempuan juga semua berkas yang terkait diteliti satu persatu jangan sampai ada yang keliru yang selanjutnya apabila masih ada kekurangan masih ada kekurang cucukan ada kesempatan untuk membenahi ada kesempatan lagi untuk mencocokkan mencocokkan sesuai dengan semuanya setelah laki-laki perempuan calon membelahi berdua ini dicocokkan juga nama walinya wali namanya siapa orang tua sebelumnya siapa begitu dicocokkan semuanya cocok dan nantinya akan menjadi wali wali yang memberikan nikah meskipun lupa tidak apa-apa kelahiran tahun berapa tanggal berapa bulan berapa dicocokkan dengan KTP biasanya orang-orang tua lupa dengan hari tanggal kelahiran tahun kelahirannya makanya ada KTP yang di copy nah adik-adik semuanya calon membelahi ini siap aja ya persyaratannya tidak berbelit-belit siap nikah siap 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 begitu kalau sudah berani mengapa takut kalau masih takut jangan berani berani karena ini bukan main-main ya mit sakon perjanjian yang luhur perjanjian yang mulia di halalkannya sesuatu yang haram makanya harus persiapan mental kalau usia memang ada aturan 19 tahun baik-baik laki-laki maupun perempuan namun karena suatu hal ini bisa diatur sedepian upar ini harus kita sidang harus ada apa kok sebelum usia yang ditentukan kok sudah kesana maka akan bagaimana lagi kalau sudah akan menuju kesana ini baik membelahi calon calon membelahi laki-laki maupun perempuan sudah siap semua berkas sudah benar dan ini latihan latihan ijab kogul yang mas kawinnya sudah ditentukan pada saat itu maka tinggal mengulang saja artinya mengulang menguatkan pada saat ijab kogul yang sesungguhnya berapa hari minggu bulan lagi berlatih disini jangan memalukan latihan terus saya terima nikahnya dengan mas kawin yang lantang begitu ya gak usah kesusu-susu ya rasa alon-alon tegas begitu kemudian oleh Pak Penghulu ditanyakan pada saksinya sudah sah atau belum kalau belum diulang lagi nah ini baru latihannya yang sesungguhnya nanti pada saat ijab kogul hari yang telah ditentukan luar biasa mempelai calon mempelai laki-laki ini tegas calon mempelai perempuannya siap bapak walinya juga bangga terima kasih mudah-mudahan adik-adik semuanya ada manfaatnya sampai jumpa